Hai, selamat pagi Kewan, sampai jumpa lagi di Science Oke, minggu terakhir kami telah belajar mengenai liquid dan solid Adakah Anda dapat mengenai perbedaan, Kewan? Oke, sekarang kami masih belajar mengenai state of matter, solid dan liquid Sekarang kami mempunyai woksit di sini, dan lihat, semua yang Anda harus melakukan adalah Identifikasi objeknya di sini, oke, kita mempunyai beberapa objek di sebelahnya Oke, dan kemudian, Anda dapat mengenai perbedaan yang benar Deskripsi mengenai objek ini, oke, untuk contohnya, ini adalah air Air, apa yang Anda pikirkan, air solid atau liquid? Oke, air adalah liquid, jadi Anda dapat mengenai perbedaan Oke, Kewan, Anda harus selesai perbedaan ini, sampai terakhir objek terakhir Sampai terakhir objek terakhir, Anda pilih solid atau liquid, dan kemudian mengenai perbedaan yang benar Oke, Kewan, have a good study